Jumlah-jumlah pejabat setikat menteri, karena semakin banyak itu semakin banyak, sumber korupsi itu semua anggaran. Pilpres 2024 tidak bisa lagi mempersoalkan FONES MK atas hasil Pilpres 2024 itu, 2024 itu. Demi keadaban dalam berhukum, meskipun misalnya merasa tidak puas atau kecewa atas putusan MK, saya harus menerima FONES MK itu sebagai produk pengadilan yang final dan mengikat. Saya ikut kaedah fikih yang berbunyi hukumul hakim, ya faul khilaf. Putusan hakim itu harus mengakhiri perselisian. Kalau sudah inkrah, ya inkrah. Karena saya membayangkan gini, kalau saya tidak puas, mengugat lagi, berubah. Yang sana tidak puas lagi, berubah lagi, itu tidak selesai-selesai. Oleh sebab itu, prinsip di dalam hukum itu hukumul hakim, ya faul khilaf. Putusan hakim meskipun salah. Kalau sudah inkrah, ikuti. Agar negara tidak kacau, rakyat tidak menjadi korban. Sudara, bagi saya, bagi kita, yang penting negara ini harus terus berjalan. Tidak boleh mandek, apalagi menjadi kacau hanya karena pertengkaran yang tak kunjung usai. Sudah mengugat, mengugat lagi, mengugat lagi, mengugat lagi. Kapan selesainya? Perjalanan menjaga negara dan keharusan munculnya pemerintahan sesuai dengan konstitusi harus dinumersatukan. Jadi pemerintah itu harus ada dan tidak boleh sampai kosong karena keributan. Kalau di dalam anutan ahlus sunna wal jamaah, di dalam islam ini karena kampus islam, itu ada dalilnya yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah. Bunyinya itu situ nasanawat bi'imamin jahil afdolu min laylatin bila imamin. 60 tahun kamu mempunyai pemerintah yang buruk, yang tidak adil, tidak memuaskan. 60 tahun itu, jauh lebih baik daripada satu malam saja kamu tidak punya pemerintah. Karena begitu pemerintah tidak ada, satu malam negara kacau ketika pemerintah dimunculkan lagi sudah sulit dan rakyat menjadi korban. Bayangkan sekarang, saudara, di Afganistan, Irak, tempatnya Pak Ahmad saat, itu lama merekonstruksinya dari kekacauan-kekacauan yang lahir di tengah-tengah masyarakat, Libya sampai sekarang. Afganistan itu begitu berhasil mengusir pemerintah yang dianggap antek negara asing, sampai sekarang belum stabil. Terjadi kekerasan-kekerasan politik, perempuan-perempuan mau ngajar tidak boleh, mau bekerja tidak boleh, sampai sekarang. Dulu, orang berapa ganti nih pemerintah? Perbaiki, begitu perbaiki gak bisa, gak bisa memperbaiki. Nah itulah sebabnya lalu, Ibnu Taimiah itu mengatakan, Gak apa-apa, pemerintah itu harus ada meskipun jelek, tapi perbaiki dari waktu ke waktu. Jangan didiamkan, tapi jangan sampai menyebabkan rakyat menjadi korban dan pemerintahan menjadi lumpuh. Nah, saudara sekalian, tegasnya bagi saya, Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai. Sudah selesai. Dan paslon yang diputus menang oleh MK, yaitu paslon 02, harus diterima. Sebagai fonis yang mengikat. Karena apa? Tidak ada lagi upaya hukum konstitusi yang bisa dilakukan untuk melawan fonis tersebut. Selesai secara hukum. Secara politik, belum. Masih banyak yang bisa dilakukan, termasuk seminar kita hari ini. Karena pada halaman berikutnya itu, meskipun secara hukum konstitusi selesai, Seminar ini tetap menjadi sangat penting. Seminar ini tetap menjadi sangat penting karena pemilu akan terus diadakan setiap 5 tahun. Bukan ini yang terakhir, tidak? 5 tahun. Dan inilah kampus-kampus harus tampil. Civil society harus mengkonsolidasikan diri kembali untuk mengawal pemerintahan Agar Indonesia ini Ya tetap ada di tracknya Menuju pencapaian tujuan negara Sudah saya bayangkan, kalau kita diam Membiarkan satu Pemerintahan Berjalan tanpa pengawasan kita Dalam koridor yang Benar Ya kita khawatir negara nanti rusak Hancur Karena begini, kalau orang menengarai Pemerintah itu Merupakan Hasil kolaborasi Atau konspirasi antara Konspirasi antara penjahat Itu penjahat ekonomi Penjahat dan pejabat korup Bergabung Bergabung untuk membuat satu keputusan publik Yang kemudian ini kalau dibiarkan Ini akan berbahaya Karena kalau Keadaan sudah normal Hukum di dalam kerjasama Sama-sama dua penjahat ini Yang satu akan mengkhianati yang lain Akan saling menghancurkan Dan itu yang jadi Korban rakyat lagi Itu yang Yang saya kata ngeri loh Negara ini kalau Misalnya Oligarki yang disebut Pengusaha-pengusaha Perusaha lingkungan alam Dan sebagainya Lalu ber Kolusi Atau berkolaborasi Dengan penjahat korup Memenangkan satu pertarungan Wah itu bahaya Saudara Itu bahaya Oleh sebab itu kita Jangan pernah lelah Mengambil posisi Mengambil posisi Untuk tetap berjuang Saya katakan Dari mana Banyak Ormas-ormas Kampus-kampus Civil Society Saya berangkat dari kampus Dan Civil Society Saya masuk Ke kampus ini Tahun 78 Sebagai mahasiswa Sebagai mahasiswa baru Sudah itu Tahun 83 Lulus Jadi dosen Di sini Saya tidak pernah pergi Dari kampus ini Kecuali pergi sebentar Lalu kata Sabu Tutik tadi Pulang lagi ke sini Tapi sebenarnya Saya tetap mengajar Tidak pernah Kecuali yang terakhir Itu betul-betul Tidak bisa lagi Menjadwalkan Gitu Nah Kita harus mulai Menyiapkan Kader-kader Bangsa kita Yang itu Mungkin dari tadi Apalagi kalau Saudara sekalian Nanti orang Bikin kegiatan Pemilu menang Lalu Karena terlalu banyak Yang dijanjikan Menteri-menteri Diperluas lagi Menteri dulu kan 26 Jadi 24 Nah ditambah lagi Besok pemilu yang akan datang Tambah lagi Jadi 60 Pemilu lagi Tambah lagi Karena Kolusinya semakin meluas Dan semakin minta Rusa nih negara Sebenarnya sih Di Amerika aja Menterinya berapa Cuma 14 Lalu dibagi Ke dirjen-dirjen unit Yang di Bapak Menteri Sebuah menteri Dikelompokkan Gitu Nah Bahkan dulu Kami Saya bersama Mbak Bibif Bu Nekmah Itu di Asosiasi pengajar hukum Tata negara Di 2019 Itu rekomendasinya Dikecilkan Jumlah kementerian itu Bahkan Kita mengatakan Bahwa Keminko itu Tidak harus ada Rekomendasinya sih Yang dirumuskan Keminko Dihapus Dihapus Tidak salah tuh Dulu perumusnya Bu Bibif Sama Pak Ferry ya Keminko dihapus aja tuh Tidak ada gunanya Karena saya sudah mendengar Rencana susunan Kabinet Gitu Saya perhalus Keminko Tidak harus ada Sesuai dengan undang-undang Akhirnya rumusannya begitu Tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi Kekuasaan gitu Semangatnya itu membatasi Jumlah-jumlah pejabat setikat menteri Karena semakin banyak itu semakin banyak Sumber korupsi itu semua anggaran Itu Saya Rizka Klarissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya